Intro Shalom saudara, sobat maestro yang saya kasihi oleh Tuhan Situasi kita di dunia sekarang ini tidak bisa dipungkiri semakin menjadi sulit Sehingga tidak mengherankan orang tuh menjadi semakin selektif dalam banyak hal Dalam memilih pendidikan, di dalam memilih pesawat apa yang akan ditumpangi Dalam memilih makanan apa yang akan dimakan Itu menunjukkan bahwa ada ketakutan-ketakutan tertentu Sehingga pengharapan orang itu kadang-kadang dipicu oleh ketakutan-ketakutan seperti itu Sehingga saudara memiliki pengharapan yang aman itu adalah kebutuhan setiap orang Bukan hanya orang Kristen saja Dan saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan yang aman itu haruslah berhubungan langsung Berkaitan langsung dengan hidup dan mati kita Itu katalisator bagi sebuah harapan yang sejati Dan Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 15 ayat 19 mengatakan demikian Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Apa maksudnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang paling malang Yang miserable, yang paling sengsara, yang pity, yang paling kasihan dari segala manusia Saudara Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Jika kita melihat sistem nilai yang ada di masyarakat kita Sistem nilai yang ada itu cenderung mendisqualify Mereka yang cacat, mereka yang sakit, mereka yang disability, mereka yang disorder oriented Atau orang-orang gila dan paralansia Sehingga saudara banyak orang berusaha meraih keberhasilan Didasari oleh tidak ingin berada di bawah sistem nilai yang seperti ini Ada roh ketakutan yang menguasai orang-orang di banyak negara Saudara yang dikasihi Tuhan sehingga memiliki pengharapan yang aman adalah yang paling kita butuhkan Saudara firman Tuhan berkata Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban 2 Timotius 1 ayat 7 Saudara yang dikasihi Tuhan ketertiban Tuhan memberikan ketertiban Tuhan memberikan kita penguasaan diri untuk benar-benar menguasai segala aspek dalam kehidupan kita Saudara yang diberkati Tuhan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanas 8 ayat 32 Jikalau kamu tetap di dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Kebenaran itu akan memerdekakan saudara Amin Saudara yang terkasih dalam Tuhan Saya cukup merinding ketika menyaksikan saudara ya Akhir-akhir ini Seorang pejabat Kristen yang bisa dikatakan sedang berada di puncak keberhasilan dalam karir politik dia Berhasil dalam kehidupan pribadi dan menjadi seorang tokoh Kristen yang populer di Indonesia saat ini Tetapi saudara dia bisa dengan lugas menyatakan moto hidupnya Bahwa bagi dia hidup adalah kebenaran dan mati adalah keuntungan Saudara yang terkasih dalam Tuhan ini adalah sebuah prinsip hidup yang terambil dari firman Tuhan Surat Filipi 1 ayat 21 Bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Tidak ada roh ketakutan yang menguasai orang yang dipimpin dengan prinsip hidup yang berdasar kepada firman Tuhan Tetapi tentu saja ini bukan hal yang mudah saudara Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang tidak hanya berorientasi pada keberhasilan itu saja Saudara firman Tuhan berkata bahwa jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia Tetapi kebenaran yang memerdekakan itu adalah bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi kita Kematian dan kebangkitan Kristus karena ia mengasihi kita dengan kasih yang besar Saudara itu yang memberi nilai bagi kehidupan kita Persoalannya apakah engkau bersedia? Apakah engkau rela? Apakah engkau tidak keberatan saudara? Hidup dipimpin oleh kebenaran yang memerdekakan Mari saudara kita hidup di dalam kebenaran yang memerdekakan Kita bawa hidup kita untuk benar-benar mau mendengar firman Tuhan Tidak bermain-main ketika firman Tuhan disampaikan Dimanapun saudara beribadah Agar hidup kita benar-benar dipimpin oleh pengharapan Meraih keberhasilan berdasarkan pengharapan yang terbit dari kebenaran yang memerdekakan Biarlah kiranya Tuhan memberkati hidup saudara menjadi berhasil Haleluya Amin